assalamualaikum guys berjumpa lagi dengan janda kenopat kita akan membahas ini rotor sepeda atau disc brake sepeda ya guys ini contoh-contohnya saja ya yang ini yang racing ini yang contoh yang racing ini mereknya i-pro ya guys ini 160 mili nah ini kondisi baru ya yang ini cuma dipakai sebentar terus yang ini kondisi lama guys ini yang biasanya itu bawaan sepeda-sepeda itu ya sepeda lipat mtb dan lain-lain ini juga sama Oke kita cari tahu perbedaannya ya guys kenapa kok bisa beda Oke ini contoh rotornya ya untuk mencoba kita analisa sedikit dari yang atas dulu dari yang ini ya ini ini rotor bawahan sepeda yang biasa yang normal itu bedanya dengan ini apa nah ini bedanya itu di lubang bautnya ini ya guys lubang bautnya ini berbeda ini tidak sama yang ini ya ini bedanya lebih kecil lalu yang ini besar Oke kita ukur perbedaannya itu ada di lubang ini jaraknya ya ini jaraknya itu antara lubang di silang ya di garis lurus ini ya ini 48 mm nah ini untuk lubangnya ini ya garis lurusnya itu diambil dari tengah lubang sama tengah lubang itu 48 mm nah ini juga sama ini 48 48 mm terus yang ini yang ini 44 mm ya guys ini ukurannya yang jarak antara lubang baut ya 44 mm yang ini yang ini berarti kecil kalau yang ini yang besar 48 mm Oke kita ini rotornya juga ini adapter rotor ya rotornya itu juga ini yang 44 mm itu juga ini yang 44 mm ini sama ya ini cocoknya buat yang ini ini cocoknya buat yang ini ya yang belum 4 mili terus kalau yang ini ukurannya 48 mm ini 48 mm ya guys nah ini cocoknya untuk yang apa itu untuk dayanya itu ya dayanya itu lebih kuat mencengkramnya itu yang pakai yang 48 mm nah ini supaya untuk apa itu untuk dayanya itu ya dayanya itu lebih kuat mencengkramnya itu yang pakai yang 48 milimeter sama ini lebih besar nah ini lubangnya itu sama ini lubangnya sama ya guys tentu lah sama nah ini lubangnya ini sama ya nah ini terus kalau yang ini lebih kecil ya ini kalau dipasang disini 48 pasang ini nggak bisa nih guys ini nggak cocok jadi kalau mau membeli rotor itu harus dicek dulu freehubnya itu itu lubangnya berapa mili ya nanti dicek ya kalau banyak nah terus yang ini yang ini yang untuk racing ya yang ini cocoknya 44 mili ya ini pasangnya di belakang sini ini cocok guys ini cocok ya ini cocok ini untuk racing yang 44 mili ini eh sepeda lipat ya ini soalnya lebih kecil untuk freehubnya itu kan dari dari pabrikan itu beda-beda kalau yang lebih kecil itu biasanya racing itu freehubnya racing yang 44 mm nah ini fungsi adapter ini ini untuk mengubah freehub yang jadul itu loh yang eh pedaminian terus mini itu kan ada kanan kiri ada ulirnya yang ulir kanan itu untuk sprocket kalau yang kiri itu ulirnya itu harusnya dulu itu untuk kampas trim normal harus sekarang diakali pakai adapter ini untuk bisa dipasang di sepak atau cakram nah ini macam-macam ya guys ini ada yang racing ada yang biasa nih kalau mau membeli itu dicek dulu nih lo banyak yang rotor itu beberapa nanti biar tidak salah pilih ya eh soalnya setiap sepeda ya itu beda-beda pengeluarannya itu untuk jaraknya rotornya itu ya ini yang 48 mili ada yang 44 mili ya ini perbedaannya rotor ya untuk tebalnya itu rata-rata hampir sama nah ini hampir sama-sama sekitar berapa ini tiga milian lah ini ada dua setengah mili ada ini ini latar 48 sama 44 kalau 44 itu biasanya digunakan untuk lipat sama MTB yang model keluaran terbaru kalau yang MTB lama-lama itu pakai yang 48 mili untuk perkembangan zaman terus diperkecil jadi 44 mili soalnya terlihatnya biar lebih ringan saja Oke terima kasih sudah menonton untuk perbedaan rotornya ya guys terima kasih jangan lupa subscribe